Badan narkotika nasional memusnahkan sabu seberat 3 kg dan narkoba golongan 1 jenis metamphetamin senilai 6 miliar rupiah. Pemusnahan dilakukan di halaman gedung BNN pada Kamis siang 24 November. Umas BNN Sumirat Duyanto mengatakan barang bukti yang dimusnahkan itu diperoleh dari dua kasus yang berbeda yang pelakunya merupakan warga negara Turki dan warga negara Cina. Narkoba seberat 1036,9 gram disita dari seorang warga negara Cina bernama Zhou Weifing di sebuah apartemen di kawasan Jalan Gajah Mada, Jakarta Barat Senin 14 November lalu. Penangkapan ini berdasarkan pengembangan dari kasus penangkapan Liu Wenhong warga negara Cina lainnya yang berangkat pada hari dan penerbangan yang sama dengan Zhou Weiping. Sementara dari tersangka Kazim Yakin warga negara Turki petugas menyita 2065,1 gram sabu pada Jumat 11 November. Barang haram tersebut disemunyikan tersangka di dalam diding koper. Pelaku diciduk usai mendarat di Terminal 2D Bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan pesawat Singapore Airline rute Singapura-Jakarta. Dari Jakarta Timur, Muhammad Ipan, Poskota TV melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.